wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sekarang kita di hari yang kedua pukul 10 kurang lebih ya teman-teman jadi kemarin setelah kita coba mengkultur dari bosria yang telah kita persiapkan kemarin alat-alatnya biar saya kembali beritahu untuk teman-teman teman-teman memerlukan botol ya teman-teman botol sirup seperti ini yang ada lehernya kemudian teman-teman isi dengan air sisa bekas ikan ya teman-teman jadi kurasan bekas ikan kemudian dimasukkan daun ketapang daun ketapang yang sudah terpakai atau bisa juga menggunakan daun pisang kering ya teman-teman kemudian dimasukkan ke dalam botol setelah dimasukkan ke dalam botol teman-teman bisa menaburkan dari magic powder two-in-one ya magic powder two-in-one nya semakin banyak yang teman-teman tuang ke dalam botol semakin lebih cepat untuk infusoria timbul ya teman-teman dan juga semakin banyak daun ketapang kemudian atau daun pisang yang kering dimasukkan ke dalam botol semakin banyak juga untuk memicu datangnya infusoria dan sekarang udah hari yang kedua ya teman-teman sebenarnya semalam saya lihat itu sudah ada penampakan dari si infusoria nya tapi tidak saya videokan dan kali ini saya coba untuk memperlihatkan ke teman-teman hasil dari kulturan kemarin ya teman-teman jadi disini sebenarnya sudah ada infusoria nya teman-teman karena bentuknya sangat kecil jadi tidak begitu terlihat jelas ya di handphone ini sudah ada ya teman-teman tapi hanya sedikit untuk botol yang pertama ini kemarin telah kita masukkan magic powder two-in-one nah kalau yang ini teman-teman bisa lihat ini sudah ada teman-teman sudah terlihat lumayan banyak ya teman-teman jadi sekarang yang perlu teman-teman digunakan adalah center dan disorot ke sini ya teman-teman dan ini teman-teman bisa lihat disini sudah ada infusoria nya nah ini adalah bentuk dari infusoria ya teman-teman lebih kecil dari kutu air ya ini sangat pas untuk bukaan mulut si burayak dipakannya jadi sangat bagus untuk burayak umur empat hari sampai dengan umur dua minggu ya teman-teman jadi untuk menekan kematian dari burayak untuk kesedihan kok tersediaan pakannya ini adalah pakan hidup jadi burayak lebih lincah untuk dan bersemangat juga untuk memakan dari si infusoria ini teman-teman untuk teman-teman yang belum tahu ini apa ini adalah infusoria ya ini infusoria yang terbentuk dari hasil fermentasi daun ketapang yang digabungkan dengan magic powder two-in-one jadi jika teman-teman menggunakan magic powder two-in-one ini nanti di airnya akan timbul gelombong-gelombong yang menuju ke atasnya teman-teman seperti ada sodanya ya ya jadi itu adalah zat dari fermentasi yang bekerja di dalam air teman-teman jadi disini bekerja dengan baik ya oke untuk sekarang kita coba untuk menaruh air bersih di atas ya teman-teman menaruh air baru air bersih di sini kita isi dan kita tunggu selama lima menit oke sekarang kita coba masukkan ya teman-teman untuk air bersihnya dan nanti setelah itu kita lima menit akan pada naik ke atas kita akan coba untuk memanennya air bersihnya kita siap teman-teman oke cukup seujung sampai dengan ujung tutup ya teman-teman nah disini saya akan memberi tahu teman-teman cara memanen yang praktis atau juga teman-teman bisa continue untuk memanennya disini jika nanti teman-teman memanennya lebih mudah ya menggunakan kembali lagi menggunakan pipetnya teman-teman pipet yang seperti ini ya gunakan seperti ini nah ini kan karena ini air bersih jadi jika nanti ada info sore yang atas di atas ini sudah berkumpul teman-teman bisa menyedotnya menaruhnya di tempat kecil ini atau teman-teman juga bisa langsung saat sedot teman-teman taruh di tempat pembesaran musibur ayaknya teman-teman karena air yang ini bersih ya teman-teman jadi air yang sudah terkompensi kontaminasi atau terfermentasi itu berada di bawah tapi sebenarnya air yang ada di bawah ini menggunakan mengenai magic powder to in one jadi sebenarnya itu sudah aman ya teman-teman untuk air tapi untuk berjaga-jaga lebih baiknya menggunakan air bersih seperti ini karena dari sebagian teman-teman kadang-kadang merupakan burayaknya mati untuk burayak yang mati itu banyak-banyak sekali hal yang menjadi penyebab kurayak mati ya teman-teman yang pertama biasanya itu dari indukan yang belum matang untuk segi indukan yang belum matang misalkan umur dari tiga setengah bulan atau umur empat ha empat bulan itu betina yang misalkan betinanya umur tiga bulan dan pejantannya umur empat bulan Oke teman-teman itu bisa untuk dikawinkan bentuk tapi nanti tidak menghasilkan hasil yang maksimal untuk burayaknya kemungkinan bisa juga banyak tapi untuk kemungkinan hidup sampai besar itu sangat kecil karena disitu burayaknya sangat lemah ya teman-teman jadi disarankan untuk mengawinkan ikan cupang itu sebisa mungkin itu di jantannya di umur yang tua ya teman-teman misalkan enam sampai tujuh atau lebih tua lagi lebih bagus dan betinanya kalau bisa yang sudah matang antara umur empat bulan setengah sampai dengan limas dan semakin tua pun semakin bagus untuk kematangan telurnya jadi nanti si burayak tidak mudah untuk mati ya atau jadi tidak lemah teman-teman dan biasakan juga setelah teman-teman memijah di tempat kecil atau di sebenarnya di baskom ya biasa teman-teman mengawinkan itu di baskom itu setelah anakannya sudah ada dan di usia keempat harinya burayaknya sebisa mungkin dipindah ke dalam tempat pembesaran ya teman-teman jadi tempatnya itu harus dipindah ya tempat bijah itu yang sudah ada burayak dipindah ke kolam yang agak luas itu dituang aja teman-teman semuanya seair-airnya sebelumnya itu teman-teman harus siapkan kolam pembesaran itu diisi dengan air setinggi 10 cm ya teman-teman yang saya beritahukan untuk teman-teman pemula aja nih yang sudah master master mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam berbicara ya untuk mencoba memberi ilmu-ilmu dari berternak ikan cupang jadi untuk teman-teman pemula saat mengawinkan ikan cupang sebisa mungkin setelah sudah ada burayaknya di umur empat hari pindahkan ke tempat yang lebih luas ya teman-teman kemudian dari segi indukan juga harus diperhatikan jangan mengawinkan indukan yang masih kurang matang ya teman-teman karena nanti hasilnya tidak akan bagus dan kemudian untuk selanjutnya pemberian dari magic powder 2in1 ini teman-teman bisa langsung menaburnya di saat burayak sudah dipindah ke dalam tempat pembesaran ya teman-teman jadi diberikan setipis-tipisnya merata di dalam kolam karena si burayak ini hanya memakan sari-sari dari pakan yang kita berikan dan untuk lebih amalnya agar nanti di permukaan air tidak terlihat kotor teman-teman bisa mencampur dari magic powder ini menggunakan air bersih terlebih dahulu kemudian dikocok setelah itu teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan pipet ini kembali ya teman-teman untuk menyiram airnya ke dalam tempat pembesaran jadi hal penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah setelah umur burayak itu empat hari segera pindahkan ke tempat pembesaran karena di dalam tempat pijah itu airnya sudah jenuh ya teman-teman dan kemudian sudah terdapat juga kotoran dari indukan betina dan jantannya yang sudah terkontaminasi airnya ya teman-teman jadi disitu bisa mendapat menimbulkan dari semacam amoniak ya jadi sudah tidak bagus juga airnya untuk kelangsungan hidup dari burayaknya Oke coba kita jelaskan kembali ya teman-teman tentang magic powder two-in-one ini sambil menunggu dari si infusoria nya nanti ke atas ya teman-teman jadi kita akan coba panen sekaligus nanti Oke jadi untuk serbuk min 0 khusus burayak empat hari pemicu infusoria berfermentasi pakan yang mengandung asam amino esensial dengan tambahan dan bahan fermentasi guna menjaga kestabilan air dan mengurai bakteri jahat menjadi bakteri baik ya teman-teman kemudian asam amino juga dapat membantu melancarkan sistem pencarnaan dan keunggulannya dari magic powder two-in-one ini adalah mengandung bahan yang dapat memicu terbentuknya infusoria dan jika dikombinasikan dengan daun ketapang atau daun pisang kering kemudian dapat langsung diberikan kepada burayak empat hari dengan catatan teman-teman memindahkan terlebih dahulu burayaknya ke tempat yang lebih luas tekstur dari magic powder two-in-one ini mudah larut di dalam air dan mempermudah burayak untuk memakan sari-sari dari pakannya penggunaan dapat dicampur sedikit air kemudian diaduk dan dituang merata di kolam pembesaran ya teman-teman dan meningkatkan presentase burayak hidup sampai dengan sampai 75% sampai dengan 80% teman-teman dengan penggunaan yang benar perhatian takaran pemakaian untuk burayak empat hari cukup seujung jari saja mirip takaran artemia ya teman-teman makin besar tambahkan takaran dikit demi sedikit agar air tidak terlihat kotor disarankan mencapur pakan dengan air bersih kemudian diaduk dan disiram merata ke dalam kolam burayak empat hari perlu dipindah ke tempat yang lebih luas terlebih dahulu ya sebelum memberi makan dengan magic powder two-in-one ini cara ini menekan angka kematian burayak yang disebabkan air yang sudah jenuh terkontaminasi kotoran dari indukannya tekanan pemakaian magic powder two-in-one untuk menimbulkan infusoria sebagai pakan hidup sebuah bulayak empat hari adalah yang pertama teman-teman siapkan wadah toples kaca dua liter atau botol seperti ini ya teman-teman kemudian diisi menggunakan air bekas ikan nah jadi setelah biasanya teman-teman itu menguras ikan nah itu airnya jangan dibuang teman-teman masukkan saja ke dalam botol ini untuk menggutur infusoria nya nanti airnya ya kemudian masukkan daun ketapang yang sudah pernah terpakai ya teman-teman jadi gunakan saja daun ketapang yang sudah pernah terpakai tidak perlu ke daun ketapang yang baru atau bisa juga menggunakan daun pisang kering ya teman-teman dan takarannya semakin banyak daun ketapang semakin mempercepat timbulnya infusoria itu kemudian yang ketiga tuang magic powder 2in1 sebanyak 4 tutup botol untuk tekaran 2 liter air semakin banyak magic powder 2in1 semakin mempercepat timbulnya infusoria nya nanti kemudian 4 aduk merata kemudian tutup toples menggunakan plastik hitam lalu diberi lubang nah untuk yang teman-teman lihat ini yang dibotol ini tidak perlu ditutup ya teman-teman jadi sudah ditutup dengan menggunakan kapas yang kelima infusoria akan timbul lebih cepat di hari kedua dan mudah mulai bertambah di hari keempat jadi yang setelah saya coba untuk botol ini ternyata di hari pertama pun ya teman-teman jadi setelah pagi kita coba buat dan kemudian di malam hari sekitar jam-jam 10 dan 12 malam itu di center pun sudah ada ya teman-teman tapi tidak banyak yang keenam infusoria dapat diambil langsung menggunakan alat bantu center dan pipet ya teman-teman pipetnya tadi saya sudah coba beritahu pipetnya seperti ini ya teman-teman ini sudah banyak ya di toko-toko online juga banyak di toko saya juga ada ini saya jual kemudian ini dapat langsung diberikan pada bulayak 4 hari sampai dengan usia 40 hari ya teman-teman menggunakan ini enak nih teman-teman tinggal di sedot dari sini langsung dituang ke tempat pembesaran juga bisa atau teman-teman mau dituang ke sini juga bisa dikumpulkan dulu baru nanti untuk disiram ya teman-teman infusoria nya oke teman-teman segitu dulu ya dari saya pemberitahuan cara-cara bertenak mencoba memberi makan ikan cupang atau bertenak juga cara bertenak ikan cupang ya teman-teman dan ini adalah hari untuk memanen si infusoria jadi disini saya hanya memberikan contoh memanen infusoria walaupun infusoria belum terlalu banyak ya teman-teman teman-teman bisa lihat di sini belum terlalu banyak jadi kemungkinan panennya ini sedikit ya dan saya juga belum memiliki burayak yang usianya sudah empat hari karena burayak saya baru usia sekitar satu hari ya teman-teman baru tadi pagi itu bernangnya belum lurus nanti jika anak bernangnya sudah lurus saya akan pindahkan ke tempat pembesaran atau tempat kita agak lebih lebih luas nanti biar teman-teman paham ya Bagaimana caranya menuang ke dalam pembesaran ya teman-teman nah ini di sini udah ada infusoria teman-teman bisa melihatnya sini sudah ada infusoria nah ini sudah dapat diberikan ke burayak ya teman-teman ini sudah ada infusoria oke Bagaimana cara kita memanennya nah nih sekarang sudah saatnya kita panennya teman-teman kita coba panen ke dalam botol ya teman-teman botol yang sudah saya siapkan ini saya coba panen ke sini ya teman-teman untuk lebih lebih jelas ya Oke jadi teman-teman menggunakan pipet nih ya pipet ini kemudian teman-teman langsung aja disedot ke sini eh ini untuk contoh aja teman-teman ah sedot kemudian ditaruh di sini oke sudah habis ya teman-teman airnya nah jika begini teman-teman bisa mengisi kembali airnya untuk persediaan esok hari ya teman-teman atau nanti untuk nanti sore sebagai pakan burayaknya nanti akan kumpul kembali teman-teman di atas ini tapi sebenarnya masih ada ya teman-teman itu jadi ini ada tuh ini fusionnya teman-teman nah ini yang dinamakan infusoria ini sangat kecil ya teman-teman dan pas untuk bukaan mulut burayak ini teman-teman bisa mengambil kembali nih kita coba ambil kembali ya jadi sedot aja teman-teman bagian atasnya karena di atasnya ini airnya air bersih jadi tidak terkontaminasi oleh air yang ada di bawah jadi ini aman ya teman-teman untuk burayaknya dan ini juga teman-teman bisa memanennya tiap hari ya bisa memanennya tiap hari teman-teman nah kita coba isi lagi biasanya tuh infusoria ini nyangkut teman-teman di kapas tuh jadi pas disiram kembali tuh dia langsung keluar lagi nih nah seperti ini nah itu ada lagi teman-teman jadi sangat praktis praktis kembali lah untuk pakan si burayak ya juga pas untuk mulutnya kemudian juga infusoria ini bisa ready terus nih di rumah teman-teman nih menggunakan magic powder two-in-one ya sebisa mungkin kalau bisa teman-teman jangan mengkutur satu tapi dua atau tiga ya untuk setiap hari bisa panen jadinya jika teman-teman ingin menggunakan infusoria yang bercontinue teman-teman bisa membedakan infusoria yang ada di sini yang sudah jadi ke dalam kolam yang agak lebih luas ya teman-teman dan diperbanyak lagi untuk si daun ketapangnya nanti akan continue teman-teman kemudian setiap harinya teman-teman gunakan saja ini magic powder two-in-one ini setiap harinya ditabur saya teman-teman dan penaburan untuk kolam infusoria ini semakin banyak semakin bagus karena akan memicu timbulnya infusoria lebih banyak teman-teman Oke teman-teman ini cara saya memanen infusoria di dalam botol sirup ya teman-teman kemarin sudah pernah saya berikan videonya cara memanen di dalam toples selai ya selai itu dan bagaimana cara memanennya sudah saya berikan di video yang satu ini nih yang kemarin nih dan sekarang ini saya coba lagi di menggunakan botol sirup ya teman-teman dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan semangat terus buat teman-teman yang sedang berternak ikan cupang semoga dengan cara ini burayak teman-teman tidak ke tidak kebingungan untuk pakan ya teman-teman jadi teman-teman tidak kebingungan untuk pakannya untuk memberikan burayak makan dan ini sangat udah dibuat ya teman-teman di kultur di rumah jangan lupa di like share comment dan di subscribe ya teman-teman agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang membuat infusoria dan tentang seputar ikan cupang sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati